Halo semua, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan mengajari cara menggunakan lasso tool. Oke, kita akan gunakan lasso tool. Nah, lasso tool ini merupakan cara menseleksi dengan freehand. Jadi kalau teman-teman tangannya jago banget nih pakai mouse, bisa gunakan lasso tool. Seperti ini, jadi acak-acak pun kita bisa seleksi. Nah, ini merupakan box saya coba seleksi karena tangan saya tidak begitu ahli, jadi saya cuma bisa menseleksi dari luar seperti ini. Jadi, lasso tool ini dipakai jika teman-teman kira-kira ingin menseleksi yang menurut teman-teman tidak begitu penting seperti... Jadi, buat teman-teman yang ingin mencoba seleksi menggunakan lasso tool, bisa menggunakan mouse, tapi lebih baik jika memiliki wacom tool seperti pen. Jadi, lebih gampang jika ingin menseleksi. Oke, setelah saya seleksi kita bisa geser menggunakan move tool. Seperti ini kita geser. Ini kelihatan rapi karena ini teman-teman ya, background-nya putih. Jadi, kalau saya geser, tetap ada background putih di belakangnya. Tapi kalau background-nya bau warna lain, pasti kacau. Oke, selanjutnya saya akan coba duplikat box ini. Nah, ini lihat kalau saya matikan. Nah, itu putihnya masih ada. Jadi, tidak rapi ya teman-teman. Karena saya tadi ngasal untuk menseleksinya. Lihat kan perbedaannya. Ini jika layer-nya nyala. Oke, lihat. Oke, kita hapus. Tadi itu menggunakan lasso tool ya teman-teman. Selanjutnya kita gunakan polygonal lasso tool. Nah, polygonal lasso tool ini, dia itu kaku banget. Jadi, kita tinggal klik di titik awal kita mulai. Terus, kita klik ke titik akhir yang kita inginkan seperti ini. Kita klik. Nah, maka dia otomatis akan menarik satu garis. Tapi, ini tidak direkomendasikan untuk barang melengkung ya teman-teman. Jadi, polygonal lasso tool ini jika ingin menseleksi bentuk-bentuk yang kotak seperti ini. Ini sangat direkomendasikan untuk menghemat waktu. Seperti ini, lihat. Jadi, kita bisa langsung duplikat setelah kita seleksi. Jadi, habis kita duplikat, saya matikan matanya. Ini saya geser, lihat. Bentuknya akan segi empat seperti ini. Ya, saya nyalain lagi player background-nya teman-teman ya. Bisa dilihat dengan jelas. Itu menggunakan polygonal lasso tool. Selanjutnya kita gunakan magnetic lasso tool. Nah, magnetic ini, itu tinggal digeser aja. Ini saya tidak klik di titik ya teman-teman ya. Dia otomatis mengikuti. Jadi, kalau bisa sedekat mungkin dengan objek yang ingin diseleksi. Maka, otomatis akan ada magnet-magnet yang menarik titik di setiap bentuk yang kita inginkan. Jadi, lebih memudahkan. Perlu dingat ya teman-teman. Ini tidak 100% berhasil ya. Ini harus benar-benar kita sedekat mungkin. Nah, setelah selesai kita klik. Ujung yang sampai timbul lingkaran kita klik. Nah, maka akan terseleksi. Seperti ini. Lihat, di bagian sini. Itu tidak 100% terseleksi dengan baik. Karena magnetic itu menggunakan AI-nya Photoshop untuk mendetect. Jadi, kadang-kadang masih kurang sempurna saya lihat. Lihat. Jadi, bisa kita duplikat kembali. Lalu kita geser kotaknya. Ini kita geser. Oke, sekian dulu teman-teman. Tutorial tentang pengenalan apa itulah Sotool. Nah, jika ingin request sesuatu, bisa tinggalkan komen. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih.